Selamat sore kawan-kawan, kali ini kami menghadirkan sebuah pertanyaan keren yang berlangsung di Hungaria tahun 1917 Oke langsung saja, game keren ini dibuka dengan permainan Chiyoko Piano Kutik selanjutnya membeli pembukaan agresif Evans Gambit Pion P4, gajah pukul pion, pion ancam gajah Gajah mundur, putih Rokade Hitam mengeluarkan kuda raja ke F6, pion maju ke tempat Kuda mencaplok pion, penteng ancam kuda Kuda mundur ke petak D6 Putih kemudian mengancam menteri Gajah G5 Hitam menangis ancaman Kuda K7 Putih kemudian menggerakkan kuda pukul pion Di E5 Pion hitam memforking kedua perwira dari putih Pion maju ke F6 Tapi Langkah ini disambut baik oleh putih Gajah Pukul pion Pion makan gajah Langsung dibalas dengan langkah skat Manuver menteri Ke H5 Raja geser ke F8 Menteri melakukan skat ke H6 Raja kembali ke H8 Kuda lompat ke G6 Bagaimana jika sekarang Hitam menjawab dengan langkah pion makan kuda Tentu Skat mat satu langkah Menteri Makan benteng Oleh karena itu Pada game aslinya Setelah lompatan kuda putih ke petak G6 ini Hitam tidak mengambil kuda Hitam mempertahankan diri Dengan ancaman terhadap menteri Kuda D Ke F5 Menteri menyingkir ke petak H5 Hitam kembali mengancam menteri Kuda lompat Ke G7 Tapi ternyata Pada buisi ini Selanjutnya putih menemukan kombinasi Mematikan yang berujung pada skat mat Dalam tiga langkah Pertama-tama Putih membuat sebuah manuver yang Sangat-sangat cerdik Yaitu Manuver pembeban gajah ke petak F7 Skat Satu-satunya opsi Bagi hitam Adalah raja makan gajah Langsung dibalas dengan Manuver double skat Kuda Kuda E5 Dan sekarang Hitam hanya punya tiga opsi Opsi pertama dan kedua adalah Raja ke G8 Dan raja ke F8 Yang mana akan dibalas dengan langkah skat mat Menteri F7 Pada pertandingan aslinya Hitam membeli opsi yang ketiga Yaitu Dengan menggerakkan raja ke E6 Namun sungguh naas bagi hitam Langkah ini juga sama saja berhadapan dengan skat mat dalam satu langkah Yaitu Lombatan kuda ke petak F7 Skat mat Terima kasih